Sedangkan Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada 1 Agustus 2022 mendatang. Hal ini disampaikan KPU Kepri dalam kegiatan sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Balorung Hotel Aston Tanjung Pinang Jumat 29 Juli 2022. Dalam sambutannya Ketua KPU Kepri Sriwati menyampaikan pendaftaran Partai Politik di Indonesia akan dilaksanakan mulai 1 Agustus hingga 14 Agustus 2022. Dalam pendaftaran parpol ini KPU membedakan Partai Politik dalam tiga kategori yakni Partai Politik yang memenuhi Parlemen Trishol, Partai Politik yang tidak memenuhi Parlemen Trishol, dan Partai Politik Baru. Pengkategorian Partai Politik tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5 tahun 2020. Sriwati menjelaskan persyaratan terhadap tiga kategori parpol tersebut akan membedakan saat pendaftaran parpol peserta pemilu 2024 di mana parpol yang memenuhi Parlemen Trishol cukup mendaftar dan dilakukan verifikasi administrasi. Sedangkan terhadap parpol yang tidak lolos Parlemen Trishol dan Partai Baru ditambahkan dengan persyaratan verifikasi faktual. Kategori ini pemberlakuannya pada saat pendaftaran juga berbeda Bapak-Ibu sekalian di mana dia yang memenuhi PT, Parlemen Trishol, dan dia itu mempunyai kursi di DPR RI maka dia akan dilakukan mendaftar, kemudian dilakukan verifikasi administrasi. Terus bagaimana yang tidak lolos PT, yang tidak memenuhi abang batas maka dia akan mendaftar, kemudian dilakukan administrasi dan verifikasi faktual. Sama juga kemudian kategori yang ketiga, itu juga diberlakukan sama untuk Partai Baru. Jadi ketiga kategori ini yang harus sama-sama kita maknai bersama bagaimana nanti proses dalam rangka pendaftaran. Sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 ini dihadiri oleh perwakilan Pemprov Kepri, Forkopimda Kepri, Bawaslu Kepri, perwakilan Partai Politik, dan Insan Pers di Kepelawan Riau. Dari Nugra melaporkan, dari Tanjung Pinang. Tidak boleh satu provinsi pun kosong.